Presiden Jokowi dulu dalam waktu yang hampir berdekatan memanggil dua bakal calon presiden atau baca pres yakni Prabowo, Subianto, dan Ganjar Pranowo ke Istana. Panggilan terhadap Prabowo dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Jumat 8 Juni sore. Pemanggilan tersebut dilakukan tak lama dari pengajuan proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang diajukan oleh Prabowo di Singapura. Sebagai mana diketahui, proposal perdamaian ini menue polemik di sejumlah kalangan, terlebih sudah mendapat penolakan mentah-mentah dari Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin menerangkan bahwa Prabowo dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, Gerindra mengatakan bahwa mereka melihat senyum semeringah Prabowo seusai bertemu Jokowi. Tadi jelaskan apa isi pembicaraan Prabowo dan Jokowi, namun Gerindra melihat bahwa hal ini pertanda baik bagi pemilu 2024. Selang beberapa hari dari pertemuan dengan Prabowo tepatnya pada Rabu 14 Juni, Presiden Jokowi membenarkan bahwa mereka membahas proposal perdamaian Ukraina-Rusia. Jokowi pun menyatakan bahwa dirinya setuju dengan proposal tersebut. Selain soal proposal, Jokowi tak mengungkap pembicaraannya dengan Prabowo. Kita ini jelas ya, sejak awal jelas dan sampai sekarang tidak berubah bahwa Indonesia sangat menghormati kedaulatan dan teritorial integritas teritorial dari negara lain. Seusai bertemu Prabowo, Presiden Jokowi memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ke istana pada selasa 13 Juni. Ganjar membenarkan bahwa setiap pertemuannya dengan Jokowi selalu ada pembahasan politik. Ia mengatakan bahwa Jokowi selalu memantau pergerakan komunikasi dengan beberapa partai. Sementara itu, Jokowi mengatakan bahwa pertemuan tersebut membahas soal penataan kawasan wisata Candi Borobudur. Tak hanya dengan Ganjar, Jokowi menyebut pertemuan juga dihadiri oleh Bupati Magelang dan Gubernur D.I.E. Ditanya lebih lanjut soal pembahasan politik termasuk sosok Cawapres bagi Ganjar, Jokowi memilih enggan menjawabnya. Kemarin rapat mengenai Borobudur, mengenai Borobudur. Karena Borobudur mau kita rehabilitasi, kita rehabilitasi total, sehingga perlu rapat dengan Gubernur Jawa Tengah, Gubernur D.I.S.T.M.J. Jakarta, dengan Bupati Magelang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!